Al-Fatihah mereka berhasil meraih masa kejayaannya. Al-Fatihah 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 Saat azan berkumandang, selain panggilan untuk menunaikan ibadah sholat, juga merupakan sebuah pengakuan hanya Allah yang maha besar. Tidak ada satupun makhluk yang menandinginya, sekaligus pengakuan Islamlah agama yang benar. Jumlah pemeluk agama Islam, terutama di negara-negara barat, ini mengalami peningkatan yang tajam. Di Amerika Serikat misalnya, dalam dekade terakhir ini, jumlah umat Islam mengalahkan warga Yahudi, seperti yang dirilis sebuah sensus agama yang digelar Pew Forum on Religions and Public Life, sebuah asosiasi statistik dari badan keagamaan Amerika Serikat. Riset yang sempat dilansir kantor berita CNN pada Januari 2011, angka pemeluk Islam di Amerika diperkirakan mencapai 6,2 juta orang. Sebelumnya, tahun 2010, Muslim Amerika Serikat tercatat sebanyak 2,6 juta orang. Yang lebih mencengangkan, di Israel, termasuk wilayah Yerusalem, pemeluk Islam meningkat tajam dua kali lipat, menjadi 1,3 juta pada tahun 2010 dibanding tahun 1990. Bahkan diperkirakan pemeluk Islam mencapai lebih dari 23 persen pada tahun 2030. Bandingkan dengan jumlah rakyat Israel pada tahun 2010, hanya sebanyak 7,3 juta. Secara global, pemeluk agama Islam di dunia mencapai 1,1 miliar jiwa, dan dalam 20 tahun ke depan, jumlahnya diperkirakan meningkat hingga dua kali lipat, dan mengalahkan jumlah pemeluk agama Kristen. Tapi jangan berbangga dulu, jumlah pemeluk agama Islam belum tentu berbanding lurus dengan kualitas umat. Lihat saja, berbagai penindasan masih diderita oleh sebagian umat Islam di belahan dunia lain, seperti di Palestina, Myanmar, dan Afghanistan. Belum lagi umat Islam begitu mudah diprovokasi, hingga konflik masih membara di berbagai wilayah Islam. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis diriwayatkan. Kalian kaum Muslimin akan diperebutkan oleh umat-umat lain seperti orang-orang yang memperebutkan makanan hidangan yang ada di hadapannya. Kami para sahabat bertanya, apakah dikarenakan jumlah kita sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak. Namun kalian seperti buih di air bah. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hatimu semusuh kalian, dan sungguh Allah akan memasukkan penyakit wahan di dalam hatimu. Kami bertanya, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Rasulullah menjelaskan ciri-ciri pribadi bermental buih, yaitu pribadi yang mencintai dunia dan takut kematian. Mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan indahnya duniawi, dan diperbudak oleh nafsu sahwat. Mari kita renungkan umat Islam di negeri kita yang berjumlah mayoritas. Umat Islam masih dihadang dengan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, pengangguran, hingga kemiskinan. Terutama kemiskinan akibat miskin mental dan moral. Kondisi umat Islam saat ini berbeda sekali dengan generasi awal umat Islam. Apakah mereka berjumlah banyak? Sama sekali tidak. Kenapa umat Islam pada masa itu berhasil mengalahkan kafir Qurais yang berjumlah lebih besar? Bahkan umat Islam berhasil menaklukkan dua negeri adidaya, kerajaan Bizantium Romawi dan kerajaan Gisro Persia. Rasulullah bersabda, Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa mereka menjadi generasi yang istimewa? Padahal sebelumnya mereka adalah bangsa jahiliah yang diselimuti kegelapan, menyembah berhala, berjudi, dan suka minum homer, berzinah, dan berbuat aniaya kepada sesama. Namun setelah masuk Islam, mereka berubah menjadi bangsa yang berwibawa. Setiap hari, hidup mereka diselimuti dengan ibadah, hingga Allah SWT mengangkat derajat mereka. Terima kasih telah menonton! Dirikanlah sholat dari setelah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan rohmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 78 dan 79. Pada awal penyebaran Islam di Mekah, Rasulullah menjadikan rumah milik Arkom bin Abi Arkom Al-Makzumi, yang masuk Islam pada usia 16 tahun, sebagai tempat pengkaderan. Di rumah yang berada di atas bukit sofa inilah, Rasulullah mengajarkan wahyu yang diterimanya. Rasulullah membimbing para sahabat untuk menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun Rasulullah adalah masjid. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah mendirikan masjid Kuba, yang dijadikan pusat pengajaran. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid untuk mencetak kader-kader dakwah, menegakkan risalah Tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Anur? sayang kader-kader. Surah Olamin, Al-Fatihah 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 Rasulullah SAW berhasil mencatat generasi yang melanjutkan misi kenabiannya. Abu Bakar Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, berusia 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Abu Bakar penganut agama para nabi terdahulu yang lurus, tidak pernah berzina, tidak pernah minum-minuman memabukkan, tidak pernah bersujud di hadapan berhala. Ia mendapat sentuhan pendidikan langsung dari Rasulullah. Umar bin Khotob masuk Islam pada puncak kekafiran saat ingin membunuh Rasulullah. Setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, Umar menjadi salah satu sahabat nabi terbaik. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam pernah meraih kesejahteraan dan keadilan. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran ada pada lisan Umar dan hatinya. Hadis Riwayat Ahmad dan Tirmizi Umar dikenal seorang mujtahid yang pada masanya banyak mengeluarkan terobosan dalam berbagai kebijakan politik dan pemerintahan seperti sensus penduduk, pengajian, dan audit kekayaan pejabat. Umar terkenal dengan ucapannya, Lebih baik aku mengganti pemimpin setiap hari ketimbang aku melakukan kezoliman sesaat. Pemerintahan Umar membentang mulai dari Libya sebelah barat hingga ke timur sampai Samarhan, bekas jajahan Soviet. Membentang terus ke utara sampai Persia, hingga ke selatan sampai ke Yaman. Wilayah seluas inilah yang dikelola oleh Umar bin Khotob yang mendapat gelar Amirul Muqminin. Pada masa itu, banyak sahabat yang mendapat langsung sentuhan pendidikan dari Rasulullah. Berdasarkan keterangan Jabir bin Abdillah, jumlah kami saat itu sebanyak 1.400 orang. Riwayat Abu Khori Sedangkan menurut Abu Zur'ah Arazi, seorang ulama hadis, terdapat sekitar 114.000 sahabat Rasulullah. Mereka lah yang dipercaya untuk menjadi duta dakwah dan gubernur di berbagai wilayah Islam. Usman bin Affan menantu Rasulullah yang juga salah seorang sahabat terbaiknya. Ia orang sangat dermawan dan memiliki jiwa yang lembut. Pada 6 tahun pemerintahannya, begitu mententeramkan dan menyenangkan. Tapi pada 6 tahun terakhir, pemerintah Usman mengalami goncangan politik akibat hasutan kaum Yahudi. Sedangkan Ali bin Abi Talib, seorang anak kecil berusia 10 tahun saat memeluk Islam, yang mendapat sentuhan langsung pendidikan Islam dari Rasulullah selama 23 tahun. Sedangkan cucu Rasulullah, Hasan bin Ali, mendapat pendidikan Rasulullah hingga usia 7 tahun. Selain itu, masih banyak kader-kader terbaik yang dimiliki Rasulullah. Bahkan Rasulullah menegaskan ada 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khotob, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Wakos, Abu Ubaidah, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan Said bin Zaid. Ada pula yang mengatakan berjumlah 11 orang, dalam memasukkan Bilal bin Rabah. Mereka lah yang menjadi tonggak perjuangan Islam. Rasulullah bersabda, Nubuah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian halifah di atas manhaj Nubuah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian halifah di atas manhaj Nubuah, kemudian beliau diam. Hadis Riwayat Ahmad Rasulullah menceriakan 5 fase zaman yang akan dilalui manusia di dunia. Fase kenabian diawali dengan zaman Zahiliyah, kemudian diangkatnya Nabi Muhammad sebagai rasul. Setelah Rasulullah wafat, misi kenabian dilanjutkan oleh para sahabatnya yang disebut Khulafa Roshidin. Rasulullah bersabda, kehalifahan Nubuah 30 tahun kemudian, Allah memberikan kerajaan kepada yang dia kehendaki. Hadis Riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Jika kita coba hitung, masa kehalifahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, dilanjutkan Umar bin Khotab selama 10 tahun, kemudian Khalifah Usman selama 12 tahun, dan terakhir Khalifah Ali bin Abi Talib selama 6 tahun. Setelah Ali meninggal, dilanjutkan oleh putranya, Hasan bin Ali radiallahu anhu, yang memegang kekhalifahan selama 6 bulan. Hasan bin Ali mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, yang artinya, fase kekhalifahan yang disebut Nabi, genap 30 tahun. Saat pengunduran diri Hasan bin Ali disebut Amul Jamaah, atau Tahun Persatuan, karena pada masa itu, beliau berhasil menyatukan 2 kelompok umat Islam yang berseteru. Rasulullah pernah bersabda tentang cucunya, Saidina Hasan. Anakku ini adalah pemimpin dan Allah, telah akan menyatukan dengannya 2 kelompok besar muslimin. Hadis Riwayat Bukhari. Fase ketiga seperti dalam hadis Nabi, disebut Mulkan Aldon. Fase ini terjadi setelah berakhirnya masa kekhalifahan Islam, yang ditandai berdirinya dinasti Umayyah, dilanjutkan dinasti Abasyah. Pada fase inilah terjadi fluktuasi kekuasaan dan keadilan. Daulah Umayyah pernah memiliki pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula, Daulah Abasyah memiliki khalifah yang adil, Harun al-Rashid. Fase daulah Islamiyah berakhir setelah runtuhnya Kesultanan Turki Usmani di Turki, akibat munculnya ideologi nasionalisme, yang diusung Mustafa Kemal Atatut, seorang keturunan Yahudi. Fase keempat disebut Mulkan Jabariyah, atau munculnya para pemimpin diktaktor, yang merupakan fase keterpurukan umat Islam. Fase inilah yang saat ini menimpa umat Islam. Sebagai buktinya, beberapa negara di kawasan Arab, pernah dipimpin para pemimpin diktaktor, seperti Irak dikuasai Saddam Hussein, Mesir dipimpin Hosni Mubarak, dan Libya dikendalikan Muammar Qaddafi. Fase terakhir yang disebut Nabi, adalah khalifah ala Manhaj Nabawiyah, yaitu munculnya seorang pemimpin, yang berdiri di atas sistem kenabian. Siapakah khalifah yang dimaksud Rasulullah? Para ulama berpendapat, dialah Imam Mahdi, yang dinanti pada akhir zaman. Bagaimana caranya Rasulullah mampu mencetak generasi unggul? Rasulullah adalah seorang pendidik sejati. Beliau menyampaikan ajaran Islam, dan mempraktekannya sendiri. Inilah yang disebut teladan. Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab, ayat 21. Al-Quran terus secara bertahap, selama lebih 23 tahun. Kemudian dilengkapi dengan sunnah Nabi, yang menjelaskan berbagai persoalan, mulai agama, sosial, etika, hingga politik. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, banyak membahas tentang akidah. Rasulullah lebih dulu membentuk para sahabatnya, dengan keyakinan akidah, agar terlepas dari tradisi-tradisi kemusrikan. Setelah itu, Al-Quran baru membahas tentang hukum. Inilah kenapa mereka begitu tahan dan kuat, dengan berbagai penyiksaan kaum kafir Quraish. Rasulullah begitu peduli dalam pendidikan anak. Misalnya, untuk menanamkan disiplin sholat terutama pada anak, Rasulullah membolehkan dengan cara memukul. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud, Dar'amin bin Shu'aib. Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat di kalam mereka berumur 7 tahun, dan pukulah mereka karena mereka tidak mengerjakannya di kalam mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Memukul yang dimaksud Rasulullah bukan dilandasi emosional atau kemarahan, tapi penuh dengan kasih sayang. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, Sebaiknya pukulan itu dilakukan tidak berkali-kali, bahkan cukup satu kali saja. Hadis Riwayat Bukhari dari Anas Ibn Malik. Inilah pelajaran dari Rasulullah saat kita mendidik anak-anak kita, dimulai dari sholat. Sudahkah kita mencontohnya? Sudahkah kita merasa terguga jika anak-anak kita lalai dalam sholatnya? Atau kita cukup berkata, Ah, masih kecil ini? Semua pengajaran dan penanaman nilai harus dimulai dari keluarga dulu, yang diawali dari teladan orang tuanya. Surah. Ya Ayuhal chainsufkau, ya manyu cikguh'mu, cikguh'mu, ba thusasihmu, wa Ahliku'mu, ba thusasihmu, ba tuduhu alla nas, beh jahba, laying naam khutatun utkini, gununguda mereka malai khutatun d perspectives. Alayha malaikatun giladun shidadun la yaasun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yumarun Alayha malaikatun giladun shidadun Alayha malaikatun giladun shidadun la yaasun Alayha malaikatun giladun shidadun la yaasun Alayha malaikatun giladun shidadun Alayha malaikatun giladun shidadun Alayha malaikatun giladun shidadun Alayha malaikatun giladun shidadun shidadun Adarimin ibnu abis syaibah dan al-haqim Hadis nabi baru terbukti 8 abad kemudian Kota Konstantinopel akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad al-Fatih pada tahun 1453 Masehi atau 857 Hijriah Benteng raksasa lambang kebanggaan Kristen Ortodoks akhirnya runtuh dan dikuasai umat Islam Konstantinopel kini berubah namanya menjadi kota Istanbul di Turki Namun dari hadis nabi masih tersisa satu kota lagi yang akan ditaklukkan oleh umat Islam Yaitu kota Roma Kapan peristiwa itu terjadi? Wawah wawah alam Dan pemirsa mudah-mudahan episode dan generasi terbaik ini menjadi inspirasi bagi kita dalam mempersiapkan generasi masa depan Yaitu generasi yang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!